Tugas Rahasia Karya, Gankah Jilid 13 Tamat Di tengah udara Cia Ingkiat sempat melihat pemegang cemeti panjang ini adalah seorang kakek tua kurus kecil, kalau tidak menyaksikan sendiri, apapun dia tidak mau percaya bahwa kakek kurus sekecil ini ternyata memiliki tenaga raksasa dan mampu memainkan cemeti sepanjang ini begitu lihai. Kakek tua kurus kering ini adalah ahli waris keluarga Tong zaman ini satu-satunya. Tong Kehpian Hoat memang tiada tandingan berkolong langit, Tong Lejl sudah meyakinkan ilmu cemetinya ini selama puluhan tahun sudah tentu hasilnya luar biasa. Tampak oleh Cia Ingkiat di saat tubuhnya masih terapung di udara dan mulai melorot turun, beberapa orang sudah melompat dari berbagai arah ke arah dirinya, sebelum tubuh Cia Ingkiat terjatuh berantai orang-orang itu ulur tangan memegang lengannya, ada yang memegang pinggang, sehingga dia terjatuh tanpa kurang suai uapa. Sebelum Cia Ingkiat berdiri tegak, ada beberapa orang berserabutan ulur tangan hendak merebut bumbung yang dipegangnya. Setelah terjadi perubahan yang tak terduga barusan, jantungnya masih berdebar tegang, hakikatnya dia takkan mampu melawan bila jago-jago kosen itu mengeroyok serta merampas bumbung di tangannya, namun dasar otaknya ancer, dalam keadaan kepepet itu mendadak-dada membentak, stop kalian ingin mampus Cia karena bentakannya, tangan yang sudah terulur itu seketika berhenti di udara tak berani bergerak lagi sambil Menggenggam bumbung besbu itu dengan kedua tangan Cia Ingkiat membentak bengis, siapa berani bergerak, bila kumbang beracun terlepas, bukan aku yang ketimpa akibatnya, lekas orang-orang itu menurunkan tangan serta mundur selangkah. Pada saat yang sama terdengar seruan Oh Sem Sian Sing dari pinggir empang, jangan sentuh bumbung itu, sementara itu setelah menimpukan dua belah Lu Yatul, Kui Bo tidak menghentikan gerakannya, dia insaf lawan terlalu banyak kalau tidak menyergap lebih dulu, hari ini nasibnya bisa celaka di sini, namun pengepungan juga sudah bergerak, mereka sudah kebakat benci kepada iblis perempuan yang jahat ini, seorang laki-laki kekar berwok mengerung sekeras guntur terus menerjang maju seraya mengayun Toya tembaga sebesar paha mengempelang kepala Kui Bo. Hebat memang kepandayan KM Bo setelah merobohkan beberapa orang, segera tangannya terbalik menangkap Toya tembaga yang mengempelang kepalanya. Tepat di saat tangannya menangkap ujung Toya, ser, 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 dari kiri kanan dan belakang liga batang pedang menusuk tiba bersama. Betapa tinggi Kung Fu Kui Bo di saat menghadapi bahaya inilah dia memperlihatkan kelihayan, sebelum jelas siapa penyerangnya, namun mendengar gerak pedang lawan, dia sudah tahu bahwa yang menyerang dirinya adalah Tiam Jong Sem Kiam. Tiam Jong Kiam Hoat mengutamakan gerak enteng yang lincah, perubahannya tak dapat dijajagi, sudah lama terkenal bahwa Tiam Jong Sem Kiam terdiri tiga saudara seperguruan yang meyakinkan bersama ilmu pedang gabungan ini selama puluhan tahun, letak Tiam Jong Sem tidak jauh dari Biao Kiang, tempat semayam Kui Bo di Hiat Iui Kiong, maka dia tahu jelas betapa lihai Tiam Jong Kiam Baot, di samping kaget marah pula hatinya, begitu mengencang jari-jari tangannya, dia pegang Toya yang dipegangnya ditarik sedikit lalu didorong. Kedepan, terdengar kerak sekali, laki-laki gede itu pegang kencang Toyanya yang hendak dirampas lawan, tak nyana lawan kerahkan tenaga menyodok balik malah sehingga tulang pergelangan tangannya patah, menyusul duduk ujung Toya telah menyodok batok kepalanya pula hingga pecah dan meleleh keluar otak darahnya. Bola matanya pun melotot keluar, kematiannya sungguh mengerikan. Membunuh seorang lagi tampang kui bohon hawe ini lho tampak makin beringas, serangannya juga lebih kejam, sebat sekali dia berputar, terasa hawa pedang menyentuh tubuh, tiga redak musluh menyerempet lewat didunggir tubuhnya. Ketiga penyerangnya berjenggot putih berjubah pertapaan, mereka memang bukan lain Tiam Jong Sem Kian adanya. Begitu serangan luput Tiam Jong Sem Kian menggetar pedang sehingga menimbulkan lapisan bayangan pedang yang kemilau, kui boh seperti terkurung di dalam jala sinar pedang yang bertaburan menungkrup dari atas sehingga kui boh tak mampu melompat ke atas. Padahal pengepungkul bohon hawe ini lho hampir seratus orang banyaknya, karena Tiam Jong Sem Kian sudah tampil ke depan mengembut kui boh, maka jago-jago lain kurang leluasa campur tangan. Maka orang banyak hanya berkau-kauk menambah semangat tempur Tiam Jong Sem Kian belaka, kalau otang lain menghadapi teriakan-teriakan yang begitu ribut dan menakutkan pasti pecah nyalinya. Tapi lain halnya bagi kui boh un hawe ini lho gembong iblis perempuan yang keliwat kejam dan jahat ini, melihat dirinya ditindih oleh jala sinar pedang Tiam Jong Sem Kian mendadak dia mengendap tubuh sambil membalik sebelah telapak tanah menenuk miring ke atas pelak dengan telapak tangannya memukul lambung loji dari salah satu Sem Kian betapa dasyat tenaga pukulan telapak tangan kui boh ini, karuan tubuh loji mencelat terbang ke udara dan ambruk satu tombak jauhnya. Satu di antar tiga jago pedang yang sudah mahir menggunakan barisan pedang roboh, maka permainan barisan pedang lao dan loh sam menjadi kacau balau. Begitu menegakkan tubuh kedua tangan kui boh bergerak bersama, maka terdengar kedia orang pengeroyuknya menjerit kaget, tahu-tahu pedang mereka sudah direbut oleh kui boh un huin yo. Serangan yang dilancarkan kui boh barusan adalah jurus yang leong jut hei, sepasang naga keluar laut, merupakan salah satu jurus tunggal ajaran murni siao linde yang terdiri 72 jurus kimna jm hoat ilam yang berhasil dipelajarinya dari bu bin sian sing di waktu hoa siao muda itu kepincut dan terpelet oleh mulut manisnya dulu. Berhasil merampas pedang lawan, sekali berputar arah dua pedang rampasannya segera ditimpukan kepada pemiliknya, belum lagi lenyap jeritan kaget kedua orang itu, pedang sendah tembus menusuk leher, jiwa melayang seketika. Hebat memang kepandayan kui boh un huin yo, kecepatan gerak tubuhnya memang luar biasa, sebelum tubuh kedua korbannya roboh, mendadak dia uyim gentak kedua lengan, gagang pedang berhasil dipegang, pedang tercabut terus diayun balik ke belakang, dua batang pedang sekaligus meluncur ke belakang mengincar loji yang sedang merangkak bangun setelah terpukul mabur tadi. Bareng saja orang banyak kaget dan merasa ngeri, loji sudah menjerit ngeri, darah pun munkrat, loji atau orang kedua dari Tiam Jong Sem Kiam tertembus dua batang pedang di dada dan perutnya, tembuhnya yang sudah mulai tegak berdiri terbanting roboh pula, hanya sekejap Tiam Jong Sem Kiam sudah ajal di tangan ku ibu. Kematian empat orang beruntun ini lebih mengerikan dari korban yang jatuh lebih dulu, betapa cepat dan kejam serangan ku ibu sungguh belum pernah ada selama ini, karuan sebagian besar jago-jago kosan itu menjadi patah semangat dan juri, yang semula berkawak-kawak, karena ciut. Nyalinya seketika bungkam dan menyurut mundur. Hanya sekejap situasi telah berubah drastis, kepungan terhadap ku ibu menjadi kendor dan terpencar, sementara itu cia ingkiat masih berdiri di atas gunungan dengan beberapa jago kosan yang berusaha melindunginya, mereka menyaksikan dengan jelas apa yang barusan terjadi. Air empang itu semula ada setombak dalamnya setelah air empang terkuras kering, banyak orang sudah melompat turun di dasar empang yang bentuknya hampir sebuah wajah raksasa. Ku ibu justru terkurung di dasar empang yang lici itu, di saat kritis itulah mendadak terdengar jeritan kaget nyaring dia niarah rombongan orang banyak menyusul dua bayangan orang melambung tinggi melampaui kepala orang banyak meluncur ke iengah empang hingga tak jauh di depan ku ibu, kedua orang ini ternyata Pak Toh Sun Seng yang berjubah longgar berkibar seorang lagi adalah Hun Lian. Pak Toh Sun Seng tampak mercengkram urat nadi Hun Lian lengannya ditolikung di belakang punggungnya, sementara tangan yang lain mengancam toh acui hiat di tengkuk Hun Lian. Orang banyak maklum bila Pak Toh kerahkan tenaganya, tulang leher Hun Lian pasti termas patah atau hancur, jiwanya takkan tertolong lagi, kekrali ku ibu Hun Hwe Inio sendiri yang tertegun kaget, orang banyak juga berdiri menjublek. Begitu melompat turn Pak Toh Sun Seng dorong Hun Lian maju beberapa langkah pula lalu bentaknya beringas, Hun Hwe El Nio masih berani kau mengganas tampak membesi hijau muka ku ibu Hun Hwe Inio kulit mukanya tampak kedutan, rambutnya yang sudah mbanan tampak menggelembong seperti ditiup angin, sorot matanya memancaikan sinar buas dan penuh kebencian jelas hatinya murka sekali kufu Pak Toh Sun Seng amat tinggi, apalagi dia tahu lawan sudah tidak memegang bumbung kumbang ku ibu takkan mengancam jiwanya, dalam keadaan terjepit lagi, umpama. Hun Hwe Inio memiliki kepandayan setinggi langit juga jangan harap mampu menjebol kepungan jago-jago silat sebanyak ini. Tapi melihat rona muka ku ibu yang berubah begini seram menakutkan, tak urung bergetar juga perasaan Pak Toh Sun Seng di samping ngeri dia pun merinding. Sementara waktu kedua pihak berhenti bergerak, semua orang menunggu bagaimana reaksi ku ibu setelah melihat putrinya dijadikan sandra. Belasan jago yang berdiri di atas gunungan tambah waspada menjaga keselamatan kia ingkiat, siaga dari seragapan ku ibu Hun Hwe Inio yang bukan mustahil masih mengincar jiwa kia ingkiat yang menjadi mengkeadi perubahan situasi sehingga dirinya kini menjadi sasaran kemarahan orang-orang banyak. Sebetulnya, menilai tarafku Fuhun Lian, betapapun Pak Toh Sun Seng takkan mampu membekuknya sekali bergeberak, namun sejikmi lihat kia ingkiat muncul serta mengacungkan bumbung bambu berisi kumbang beracun tak dirasa bencinya bukan kepalang sehingga dia kehilangan akal, apalagi di tata pandangan kui boh Seng Ibunda yang biasanya amat sayang kepadanya, terasa olehnya betapa gusar ibunya, sehingga dia berdiri kebingungan di saat dia menjublek itulah paktusus Seng menyergap mencengkram pergelangan tangannya serta menyerapnya ke hadapan KMBO mengawasi Seng Ibu, dilihatnya betapa gusar de penasaran serta berci sorot Seng Ibu seperti diiris-iris hati Hun Elan, sedih bukan main teriaknya tertahan, meh, semula tatapan kui boh tampak murka jelilatan lagi, terasa ya Hun Lian, kulit daging sendiri kedutan, tak tertahan air metu bercucuran. Tapi jahe yang tua memang lebih pedas dalam sekejap ini sikap kui boh ternyata sudah wajar gejolak perasaannya sudah. Mere temusinya berhasil ditekan, rambut ubanan yang berdiri bergelombang tadi sudah menjuntai lemas, kini wajahnya malah tersenyum simpul, seolah-olah tiada terjadi sesuatu apapun, terdengar dia berkata tawar, Pak Tsu Seng, bukankah kau terhitung jago kelas wadbit dalam bulim merah jengah muka Pak Tsu Seng mendengar olok-olok wiboh, memang Pak Tsu Seng juga tahu bahwa tindakannya hari ini memang tidak patut dipuji. Tapi dia juga sadar, keadaan ini harus tetap dipertahankan dan tidak boleh kendor, kalau sedikit linda maka akibatnya akan fatal sekarang maupun kelah kemudian, untung jago-jago yang hadir semua membenci perempuan jalan ini, mereka tetap berdiri di pihaknya. Maka dia menyeringai dingin, jengatnya, ya, dibanding perbuatan kejimu yang licik itu, aku tetap lebih asor dari kau, haha, kuibongah kak, baiklah, kami ibu dan anak biar pulang saja ke hiatlui kiong selanjutnya aku berjanji takkan menginjak kionggoan lagi, bagaimana kuiboh tabu situasi mcemojokan dirinya bertindak koluna, dia tahu dirinya harus memberikan imbalan dan berkorban cukup besar, maka sebelum orang mengajukan syarat, dia sudah belak-belakan lebih dulu. Sudah tentu Pak Tu Suseng melengak dibuatnya sebelum dia menjawab, di tengah kerumunan orang banyak seorang telah berteriak, jangan perciah obrolan rase tua yang licin ini, sikap kuibohun hawe ini lo tampak berubah kering, serunya keras, Pak Tu Suseng, bagaimana pendapatmu te Pak Tu Suseng menyeringai, katanya, menurut pendapatku, perbuatanmu yang terkutuk ini memang patut dihukum mampus kuibohun, unhawe ini lo keplok tangan beruntun tiga kali, serunya titik baiklah, nenek tua ini tak mau menyerah secara percuma, hayolah siapa maju lebih dulu. Waktu Pak Tu Suseng mencengkram hunlian dan dijadikan sandra di depan kuiboh, orang banyak melihat jelas perubahan rona muka kuiboh menandakan bahwa hatinya amst kaget, yakin dia tak cekan berani bertindak, lagi, sungguh tak nyana dalam sekejap ini sikapnya telah berubah pula seperti tak terjadi apa-apa. Padahal hunlian dijadikan sandra di depan hidungnya, tapi sikapnya seperti tidak menyaksikan kejadian ini. Sambil keplok mulutnya ber dan okawok, mendadak tubuhnya melesat mirenge ke atas di tengah udara kedua kakinya menendang beruntun, betapa tangkas, enteng dan lincah gerakannya, terdengar duk, duk dua kali, dua orang yang berdiri paling dekat telah kena tendangannya, di tengah rintihan lirih mereka, jiwa seketika melayang, namun jazatnya masih berdiri tidak bergerak. S.C. Bat sekali kuih bohun hawe ini lo telah hulur kedua tangannya pula mencengkram leher mereka krak, krak dua kali suara pula, miang leher mereka telah di pelintirnya patah, sehingga kepalanya seperti mendadak amblas ke dalam lehernya, karuan keitaatnya di samping aneh dan mengerikan, juga seram menakutkan. Meminjam daya tekanan di atas batok kepala kedua korbannya, kembali kuih bohun melambung ke udara setinggi dua tombak, diengah udara tubuhnya bersalto beberapa kali, lalu meluncur ke arah gunungan, yang dikembangkan memang ginkang lihai, yaitu 18 jumpa litam di tengah mega. Betapa cepat gerakan kuih bohun, hanya sekejap dua jiwa melayang lagi di tangan kuih bohun, begitu tubuh ria melenting miring dia meluncur keluar dari dasar empang, kecepatan gerak tubuhnya laksana hembusan angin puyuh saja, walau paktu suseng membekuk Hun Lian namun mengingat kedudukan dan gensinya, apapun dia tidak berani membunuh Hun Lian, bahwasannya sikap kuih boh seperti tidak ambil peduli, seolah-olah tak terjadi apa-apa atas putrinya, maka Hun Lian yang disandra tidak berguna lagi. Tampak di tengah jumpa litam tubuh kuih boh, angin. Menderu laksana pusaran angin lesus, tubuh kuih boh berputar jumpa litam membawa deru angin kencang, maka puluhan jago-jago koes Chen itu segera menyongsong ke depan. Tapi gaya 18 kait jumpa litam di tengah mega ini tak mungkin dilatih sempurna tanpa membekal wetang tangguh, bila seseorang berhasil meyakinkan ginkang ini, maka perbawanya sungguh luar biasa. Maklum ilmu ginkang yang satu ini dapat membuat orang meluncur kencang ke depan sambil bersalto, kecuali harus mengerahkan tenaga pernapaan, kedua tangan juga harus memukul secara beruntun kace bumi, meninju daya pantur pukulun telapak tanran sehingga tubuhnya terapnung tidak sampai melorot ke bawah, setiap bersalto harus memukul dua kaki ke tanah, maka Hoan Hun Ha Cha Plak Chiang, 36 pukulan membalik mega, merupakan ilmu pukulan telapak tangan yang paling top di dunia ini. Karena tepukan tangan yang gencar dan deras itulah sehingga jago-jago koes Chen yang berusaha mencegat dan menubruk maju tak mampu mendesak maju mendekati tubuh kuibo, sehingga kuibo yang sudah bersalto berulang kali sambil meluncur ke depan itu sudah mendekati gunungan. Maka jago-jago koes Chen yang berada di dasar empang berkauk-kauk mengejar keluar, namun gerakan mereka mana mampu mengejar kuibo? Ada 18 jago silat yang berusaha mencegat aksi kuibo, namun semua gagal, sarupun tiada yang mampu menyentuh ujung bajunya melihat, betapa lihai dan cepat permainan salto kuibo Hun Hawe ini meluruk ke arah dirinya. Chiang kiat sampai pesona dan goyah kedua lututnya, hampir saja dia terjungkal jatuh ke bawah hanya sekejap jarak kuibo tinggal satu tombak dari gunungan, dua kali jumpalitan lagi orang pasti sudah menubruk tiba, maka terdengarlah jago-jago yang berjaga di atas gunungan membentak serempak, terutama Be Itakat Ha. Ensyensing paling keras, di mana bayangan orang berkelebat, dia sudah mendahului memapak maju. Tenaga pukulan Hoan, Inseket Lakci yang setiap pukulannya bertambah lebih kuat, maklum pukulan dilancarkan dari tengah udara, kalau tenaga pukulan tidak diperkeras, tubuh bisa melorot ke bawah maka pukulan yang bertambah kuat itu supaya tubuh meluncur secara datar. Saat mana kuibo sudah melontarkan 30 pukulan, Opsen Sian Sing tahu betapa lihai tenaga pukulan lawan, namun kalau tidak segera memapak maju, bila kuibo merebut naik ke atas gunungan, bila ciaing kiat lerbekuk oleh porang, entah derita apa yang bakal dialami berbagai pihak, maka sambil bersuit dia menerjang maju. Betapa dasyat tenaga luwekang Opsen Sian Sing, begitu menubruk maju dia sudah kerahkan setaker tenaganya, padahal pukulan 36 jurus mebalik mega kuibo juga saatnya paling tangguh, tampak dua bayangan orang yang terapung setinggi delapan kaki saling terjang di udara, maka terjadilah ledakan keras laksana ledakan dua balon RNK Asa, maka Opsaru Sian Sing dan Kuibo tertolak balik dan anjlop ke bawah. Begitu kaki menyentuh bumi Opsen Sian Sing tak kuasa berdiri tegak, beruntun dia terhuyung delapan langkah, waktu mundur baru dua langkah, ada beberapa orang maju memapahnya, tapi daya mundur Opsen Sian Sing ternyata kuat sekali sehingga orang-orang yang memapahnya tak kuat berdirian ikut terdorong jatuh terduduk, masih mending keadaan Opsen Sian Sing, orang-orang yang memapahnya itu ternyata pucat pasi, darah mengalir dari hidung dan kuping serta mulut, jelas mereka tergetar luka dalam. Demikian juga Kui Bo Hun Hwe Inio, setelah kakinya menginjak bumi sekuatnya dia menahan badan, tapi hanya sekejap saja, menyusul dia terhuyung mundur tiga langkah. Hal ini membuktikan akhir dari aduk pukulan kedua jago. Bangkotan ini, Kui Bo berada di atas angin, sementara darah tampak merembles di ujung mulut Opsen Sian Sing, jelas dia sudah terluka dalam yang cukup parah. Untung Kui Bo tidak merangsak lebih lanjut, bila ditambah sejurus serangan lagi jiwa Opsen Sian Sing pas diamblas. Sayang musuh terlalu banyak. Kui Bo hanya berjuang mati-matian seorang diri, begitu dia terhuyung mundur beberapa orang sudah menyergap dari berbagai arah penyergap terdekat dan menyerang lebih dulu adalah dua orang Kate yang bersenjata sebatang gada segi delapan. Karena bertubuh Kate dan Buntak, kedua orang kembar ini menggelinding maju ke belakang Kui Bo mendadak tubuhnya mencelat ke atas sambil mengayun gada besinya, beluk-beluk dua gada mereka dengan telak memukul tuigung Kui Bo. Dari suara pukulan gada TBI itu, sehingga tubuh Kui Bo tampak bergetar dan tersuruk maju beberapa langkah sambil menjerit keras mengerikan sambil menyelonong ke depan itulah tangannya meraih balik ke belalang. Begitu cepat cengkraman jari tangannya, dengan tepat kedua gada lawan berhasil ditangkapnya, menyusul tangannya menggencet turun ke bawah kedua Kate. Pemilik gada besi itu belum sempat membuang senjatanya, tahu-tahu haun HW ini sudah mengerahkan tenaga sehingga mereka tertekan turun ke tanah. Beluk-beluk laksana bola raksasa ribuan kati yang jatuh dari angkasa, badan kedua orang Kate ini tertekan turun menyentuh bumi sehingga tanah melesak di bagian bawah badan mereka, sementara tubuh bunta mereka seperti terbenam di dalam bumi tak mampu bergerak lagi, ternyata mereka dibanting mampus oleh Kui Bo Hun HW ini. Setelah adu pukulan dengan Osem Sian Sing, hakikatnya Kui Bo belum berdiri tegak tahu-tahu punggung terpukul telak oleh gada kedua Kate bunta ini, namun hanya sekali raih dan tekan kedua pembokongnya ini sudah dibantinya. Mampus dalam segebrak betapa hebat dan gagah perkasa tindakannya, sungguh mengerikan, saruan jago-jago kosen yang lain mengkirik nyalinya meski tahu keadaan Kui Bo Hun HW ini juga pasti sudah payah, namun tampangnya yang beringas dengan tindakannya yang kejam membuat pecah nyali orang banyak. Mendadak Kui Bo Hun HW ini membalik badan, tampak kulit mukanya berkerut kedutan, kelihatannya seperti ingin tertawa besar, namun begitu dia membuka mulut yang keluar ternyata semburan darah segar. Seiring dengan semburan darah dari mulutnya, kakinya menjadi goyah hingga tubuhnya sempoyongan beberapa langkah, namun sekuatnya dia bertahan mengendalikan tubuh sehingga tidak terjungkal roboh. Karuan jago-jago kosen yang mengepungnya bersorak girang, terutama liong, bin siang jin tarik suara berteriak, Kui Bo, jangan kau memaksa diri, menyerah saja. Dengan lengan bajunya Kui Bo Hun HW ini lo menyuka noda darah di ujung mulutnya, lalu terkekeh tawa besar serunya, majulah bersama, sebelum nenek tua ini ajal, aku pantang menyerah, jelas dia sudah terluka dalam yang cukup parah, namun masih keras kepala. Pak Tzu Seng sudah melepas cengkraman tangannya di urat nadi Hun Lian, lekas Hun Lian menyikir orang-orang di depannya terus mendesak maju ke depan serta memburu ke arah ibunya, langsung dipeluknya. Tapi Hun HW ini lo menjengek sengit serta mendorong pergi Hun Lian, Hun Lian tertolak mundur selangkah sambil menjerit, Ma, jangan panggil aku ibu, Hardik Hun HW ini lo beringas sadis, jikalau kau masih anggap aku ibumu, tak pantas kau serahkan bumbung milikku itu kepada orang lain, pandai berdebat pun Hun Lian tak mampu membela diri, apalagi dalam situasi yang mendesak begini, tiada kesempatan memberi penjelasan kepada ibunya. Terpaksa diacelimukan, lalu menatap cia ingkiat yang dikerumeni orang banyak, sorot matanya dilembari rasa kebencian yang keliwat batas terdengar seorang berteriak di angiara kerumunan orang banyak, memerantas kejahatan harus tuntas, kalau sekarang tidak mengganyangnya, tunggu kapan lagi seruannya ini mendapat sambutan tampik sorak-sorai, enam orang segera menerobos keluar, seorang yang menerjang paling depan bergaman golek besar berpunggung tebal, dengan deru angin kencang terayun di udara sebelum orangnya tiba di depan Hun Hwe Inio, rolok berat dan tebal itu sudah diputar sekencang kitiran, hanya sekejap bayangan tubuh berpadu dengan sinar golok terus membacok batok kepala. Hun Lian menghardik gusar, di mana tangan jah bergerak, benang merah segera meluncur keluar dari bawah menggulung ke atas, tapi benang kecil lemas itu ternyata mampu menahan bacokan golok sebesar dan seberat itu, hingga golok itu seperti tertahan oleh daya pantul tenaga besar. Kalau serangan golok di sebeah sini tertahan sejenak, sementara lima orang yang lain sudah menubruk tiba serempak menyerang kepada Hun Hwe Inio. Dikeroyok oleh empat lawan yang menyerang dirinya serai pak, ternyata Hun Hwe Inio tetap berdiri diam tak bergerak, bahwasannya bukan dia ingin bergerak melawan, namun kenyataan dia sudah tidak mampu bergerak. Ternyata setelah adu pukulan dahsyat dengan Oh Sam Sian Siuk, walau dia pun terluka parah, tapi bila dia mendapat kesempatan setengah jam untuk bersama di menyembuhkan diri, dengan ketangguhan lukannya luka-lukannya bisa sembuh dan sehat dalam sekejap mata. Sayang baru saja dia terluka dalam, punggungnya sudah dipukul ganda pula oleh kedua keit kembar tadi. Walau saudara lembar kata pun berhasil dibunuhnya, tapi luka dalamnya bertambah parah, jangan kata melawan, tenaga angkat tangan pun sudah tidak mampu dilakukan lagi. Bagi pesilat ke A.S. tinggi yang meyakinkan tingkat tinggi paling pantang dalam kondisi seperti yang dialami Kui Bo Hun Hawe Inio sekarang, apalagi tokoh seliai Kui Bo keadaan yang payah ini seketika terlihat oleh orang banyak karena keadaan yang dialami Kui Tio sekarang adalah jauh wajib. Mohawamurni dalam tubuhnya tidak lagi berjalan normal sehingga menimbulkan kelumpuhan total di sekujur badan. Kecuali terjadi suatu keajaiban, seluruh urat nadi dalam tubuhnya yang buntu berhasil dijebol sehingga hawa murni berjalan lancar kembeli seperti biasa, kalau keadaan makin parah, jelas selama hidup gak akan menjadi seorang tanpa daksa. Untunglah jago-jago kosan yang mengepungnya tidak bertindak lebih jauh, dari luari kalangan meits daun lian berteriak, ma, sambil menarikan menang merah di tangannya, tiga senjata musuh berhasil disambuknya jatuh, nanunta urung sebatang pedang masih menyelonong ke depan belas ujung sedang menusuk ambelas pundak kanan kuibu. Betapa tangguh kepandayan kuibu, akhirnya juga terjung kalauan keroyokan jago-jago lihai itu, apalagi hunlian. Melihat ibunya terfuka, karuan hatinya amat gugup, sedikit lina, tiga jago dari bu Tong Pei telah mencegat dan melibatnya dalam serangan gencar hingga tak sempat dia menyerbu ke sana membela ibunya. Sementara itu, jago kok Tong Pei yang bersenjata pedang setelah menusuk luka pun, mendak kuibu, pedangnya kini menyerang pula menusuk ke ulu hatinya. Untunglah pada saat itu karena lemah dan lungulai kuibu melosot jatuh terduduk sehingga tusukan pedang itu menceng, namun ahli pedang ini juga seorang lihai, mendadak pedangnya bergetar turun serta. Meringis miring ke pinggir jelas kali ini kuibu takkan mampu menyelamatkan diri pula, lehernya terancam bebatan pedang lawan. Untunglah di saat gawat itu, mendadak ku mandang paduan suara orang holobis kuntul baris yang mendatangi dengan cepat, bukan saja cepat suara holobis kuntul baris itu pun keras dan berisi sehingga jago-jago silat yang lagi bersih tegang leher itu melengak kaget dan heran, menyusul sebuah lengking suitan panjang bergema mengalun tinggi memekak telinga, maka tampak delapan lelaki memikul tandu sedang berlari kencang bagai terbang. Begitu dekat delapan pemikul tandu itu beri ompat serempak ke udara, di saat tandu terapung itulah dari dalam tandu mendadak melesat bayangan seorang menukik turun ke bawah, begitu cepat gerakan orang ini, sebelum orang banyak melihat jelas, orang itu sudah hinggap di samping kuibu serta ulur sebelah tangannya, dengan telak dia menjepit ujung pedang jago kongtongpe yang membabat leher kuibu titik ampunilah dia, lenyap suaranya tandu itu pun sudah meluncur turun di tengah arena. Tepat sekali tubuh kuibu ternyata terkurung di dalam tandu, betapa cepat, cekatan dan tepat gerak gerik delapan orang ini, sungguh menakjubkan sekali. Melihat tandu besar ini muncul, orang banyak sudah tahu yang datang adalah Liong Bun Pangcu. Tapi sejauh ini belum pernah ada orang melihat jelas bagaimana tampang Liong Bun Pangcu sesungguhnya, kini mereka melihat penolong kuibu yang menjepit pedang jago kongtongpe itu ternyata adalah seorang laki-laki tinggi besar berkulit putih bola mati biru, hidung besar seperti betet rambutnya merah, demikian pula bulu badannya juga merah emas. Kapan jago-jago silat yang hadir pernah melihat tampang manusia seaneh ini, karuan semua menyurut kaget sambil terbeliak heran. Jago kongtongpe yang menyerang kuibu dengan pedang itu adalah Lugon Pui Lulong Hiong yang bertempat. Tinggal di kota Kilin dalam wilayah Sioatang sebagai ahli pedang namanya sudah menggetarkan dunia persilatan, tapi begitu anjlok turun Liong Bun Pangcu berhasil menjepit ujing pedangnya, Lugon Pui sudah kerahkan setaker tenaga menarik pedang, tapi lawan tetap berdiri santai seperti tidak mengerahkan tenaga sedikitpun, namun jago pedang ini tak berhasil malah selebar mukanya merah padam. Untunglah sebelum dia kerahkan sisa tenaganya menarik lagi, Liong Bun Pangcu sudah melepas jepitan tangannya sambil mendorong ujung pedang, katanya, simpanlah pedangmu, karuan lu bambu melengek dan terbelalak, bagi orang lain yang menyaksikan tampak Liong Bun Pangcu hanya melepas perlahan ujung pedang yang dijepit kedua jarinya, padahal Lugon Pui masih kerahkan tenaga meski tidak sekuatnya menarik pedang, seketika dia rasakan segulung tenaga besar menerjang dirinya, untunglah hanya tenaga laknaic, meski dia terhuyung tapi tidak sampai terjungkal jatuh, namun sebagai jago kesendiain syaf bahwa lawan menaruh belas, kasihan kepada dirinya, kalau orang bermaksud kerja, kalau tidak mampus oleh getaran tenaga lawan. Tentu dirinya sudah terluka dalam yang parah. Apapun Lugon Pui adalah jago kawatan yang berpengalaman luas, mengingat DTRL sendiri tidak kecundang, padahal setian banyak jago yang hadir, hanya dirinya saja yang mampu melukai kuibo, hal ini rasanya patut dibanggakan, metu sambil ngakak segera dia mundur seraya menyerungkan pedang. Liyong Bun Pangcu menjura keempat penjuru, serunya, Cai Hel Liyong Bun Pangcu datang dan laut kutub utara, lalu dia menudin ke arah tandu serta menyambung, kui bohun hawe ini oh sudah jih hawe ejip mohon kalian tidak mendesak dan mempersulit dirinya lagi delapan pemikul tandu segera siap memikul tandu pula. Dalam pada itu Oh Sam Sian Seng masih bersemadi menyembuhkan luka dalam, tiga jago kosan bersimpuh di belakangnya setiap orang ulur telapak tangannya mendempa pinggang pinggir, punggung dan dada, agaknya mereka sedang bantu menyembuhkan luka-lukanya dengan menyalurkan teniga murni ke dalam tubuh Oh Sam Sian Seng. Maka pandangan para jago tertujuk ke arah Paktu Seng. Dengan dingin Paktu Seng berkata, belum pernah kami dengar bahwa Liyong Bon Pang berserikat atau punya hubungan apapun dengan Hiyati Ui Kiong bukan sindiran yang lihai, secara tidak langsung dia tanya berdasar apa dia berani turut campur dan menolong kui bo. Sekilas Liyong Bong Panacu meirik Hui Lian yang berdiri di samping sambil menunduk, tubuhnya tampak gemetar, maka bola, matanya yang biru itu seketika memancar terang, katanya, aku adalah sahabat baik nonahun, ku mohon kalian sudi membebaskan ibunya, berkerut alis Paktu Seng, sudah tentu dia tahu bahwa kui bo hun hawe ini oh memang sudah lumpuh karena tidak mampu menangkis atau balas menyerang, untuk selanjutnya jelas tidak akan mampu berbuat jahat lagi, kejadian masa lalu biarlah anggap selesai sampai di sini sebagai orang yang terpandang di antara setian jago-jago yang hadir, yakin dirinya dapat mengambil keputusan mutlak, sekaligus mengulur tali persahabaran dengan Liyong Bon Pangcu di saat Paktu Seng menek pekur itulah. Mendadak didengarnya Cia JNG Kiak berteriak, tidak boleh, kui bo yang laknat itu harus dimampus kau, demikian pula marusia bulu emas ini pun jangan dibiarkan pergi, padahal kufu setiap hadirin semua lebih tinggi dari Cia JNG Kiak, meski mereka tidak pandang sebelah metu padanya, namun mendengar teriakannya, serempak menoleh ke sana tapi otak Oa JNG Kiak cukup cerdik, dia tahu bahwa seruannya tidak diindahkan, karuan hatinya tambah gram, segera. Dengan kedua tangan dia angkat bumbung kumbang di atas kepala serunya pula dengan beringas, siapa tidak tunduk kepadaku, biarlah jiwanya melayang, melihat bumbung kumbang di tangan Cia Lok Kiak itu, baru hadirin terbelalak kaget dan mengeram gusar. Liong Bin Siang Jin tak jauh di depan Cia Ing Kiak segera dah membentak, jangan petingkah, sebat sekail sebelah tangannya terulur mencengkram ke uratna di pergelangan tangan Cia Ing Kiak, secara tidak terduga dia hendak merampas bumbung kumbang di tangan Cia Ing Kiak, tapi Cia Ing Kiak tahu diri kepandainya rendah, tidak gampang mengendalikan jago-jago kosin sebanyak ini, maka dia sudah mempersiapkan diri, setelah berteriak tadi, segera dia menggeser kaki pindah ke dudukan, karuan cengkraman Liong Bin Siang Jin mengenai tempat kosong tangkas sekali Cia Ing Kiak sudah menyingkir setombak jauhnya, lalu berteriak pula lebih beringas, siapa berani mendekati aku biarku buka tutup bumbung ini. Otot hijau dijidatnya tampak merongkol keluar, tampangnya tampak seram dan buas orang banyak tahu bahwa ancaman bukan main-main, karuan hadirin beradu pandang tanpa bergerak tiada yang berani bertindak. Pak Tsu Seng maju beberapa langkah katanya, Cia So Ceng Chu, kau bantu kami membebaskan bencana besar ini, kita amat berterima kasih kepadamu, letas serahkan bumbung itu kepadaku, kami pasti menepati janji itu kepadamu, jangan cerwet sentak Cia Ing Kiak, dalam waktu setengah jam kalian harus bunuh makhluk merah ini, karuan Pak Tsu Seng tertegun, dilihatnya jari-jari Cia Ing Kiak sudah bergerak membuka sumbat bumbung bambu hijau itu, meski hanya sekejap sumbat bumbung itu ditutupkan kembali, namun terdengarlah dua suara mendegung terbang di udara, ternyata ada dua ekor kumbang beracun sempat lolos dari dalam bumbung terbang di udara. jago-jago kosan itu seluruhnya sudah terkena ulat beracun, waktu dihiat Lui Kiong tempoh hari mereka juga sudah saksikan sendiri betapa mengerikan akibat seorang yang terkena sengat kumbang beracun ini. Begitu melihat dua ekor kumbang lolos terbang, karuan semua berteriak kaget dan berubah air mukanya, seperti menghadapi dunia amat layaknya yang berpikir jernih beramalmi lompat menyingkir, tapi ada pula yang terpesona dilemparnya tanpa bergerak. Baru saja Cia Ingkiat merasa senang dan puas, mendadak didengarnya suara hardikan nyaring, tampak huilian melompat tinggi ke udara, berbareng benang merah di tangannya berputar melingkar di udara, dengan iecutan yang tepak dan linaitar, tar dua kayu, kumbang yang lagi terbang satu lingkar itu berhasil dipukulnya mampus dengan benang merah. Kedua kumbang tadi sudah terbang di atas kepala dua jago, jaraknya tinggal dua kaki saja, untunglah hunlian bertindak cepat, bila kedua kumbang hitam itu terpukul jatuh di depan kaki kedua jago kosan itu, tampak tubuh mereka menggigil, keringat kelem robios, muka pucat. Agaknya tindakan hunlian di luar dugaan Cia Ingkiat melihat kedua ekor kumbang IPN terpukul mampus, sesaat ga melengong, maka didengarnya Pak Tu Suseng dan Liong Bun Siang Jin berseru bersama, Cia Sao Cheng Chu, persoalan bisa dirundingkan, harap kau tidak bertindak sembrono, maklum meski hanya dua ekor kumbang, tapi jiwa semua jago yang hadir boleh dikata terancam maut meski hunlian berhasil menyelamatkan jiwa mereka, tapi bila Cia LNG Kiat naik pitam dan dekat melepas seluruh kumbang yang berada di daahin bambu itu, kalau dua ekor masih berhasil dibenuh oleh benang merah hunlian, kalau jumlahnya banyak, jelas orang banyak pun sukar memberantasnya dalam waktu singkat, beberapa jiwa pasti berkorban. Apa yang diteriakan Pak Tu Suseng dan Liong Bin Siang Jin juga terpikir dalam menak orang. Banyak, namun perasaan mereka tidak setenang kedua orang ini, sehingga tak kuasa bersuara. Melihat hunlian membunuh kedua kumbang beracun itu di samping kaget, Cia Ing Kiat juga amat gusar, mendengar teriakan Pak Tu Suseng dan Liong Bin Siang Jin lagi, dia tahu orang banyak masih jari kepadanya, baru saja dia buka mulut, mendadak didengarnya. Hunlian menghardik sekali lagi, bayangan berkelebat sementara benang merah juga melingkar-lingkar di udara menungkrut kepalanya. Benang merah Hunlian pernah putus hampir separoh waktu berkelahi melawan Lui Anging di hiat Lui Kiong tempoh hari, tapi panjangnya masih ada setombak lebih, memangnya mahir bermain laso. Maka permainan benang merah Hunlian juga amat menakjubkan gemuruh deru anginnya memingungkan Cia Ing Kiat, seperti sebuah payung merah terbang di A.S. kepalanya dan hampir menindih dirinya. Mendadak Cia Ing Kiat berteriak aneh, sambil menarik napas mengerahkan hawa murni, mendadak dia menjejak kaki, tubuhnya jungkir balik ke belakang, tapi di saat tubuhnya terapung itulah kret menang merah Hunlian mendadak telah membelit pergelangan tangannya. Penaga yang digunakan Hunlian di ujung benang masnya lunak dan kuat. Begitu pergelangan tangan telilit benang merah, kontan Cia Ing Kiat terasakan seluruh lengannya lemas lunglai, tanpa kuasa kelima jarinya membuka hingga kumbang yang dipegangnya terlepas dari pegangan dan jatuh ke tanah kembari hadirin menjerit kaget dan khawatir. Untunglah gerak-gerik Hunlian sebat luar biasa, baru saja bumbung itu melayang jatuh, tubuhnya yang masih terapung di udara mendadak anjelok ke bawah seraya menyendal pergelangan ujung benang merahnya selincan ular sakti mendadak melepas lilitan di pergelangan tangan Cia Ing Kiat terus menyambar, tubuh dan melilit bumbung itu, kembali dia menyendal tangan. Maka bumbung itu mencelat naik ke atas, sekali raih dia berhasil menangkapnya. Sudah tentu gusar dan penasaran Cia Ing Kiat bukan kepalang, bahwa Hunlian merampas bumbung itu dari tangannya, sekaligus juga merampas segala harapannya pula, sekilas terbayang olehnya waktu dirinya berhasil mengambil potiok tip-kip dari tembok benteng Kim Hau Po. Dulu buku ajaran silat itu pun terampas oleh benang merah yang dilakukan oleh Hunlian, dendam lama bertambah sakit hati di depan mata, karuan amarah Cia Ing Kiat tak terbendung lagi, lekas dia melompat mundur lalu berdiri di atas gunungan. Dalam pada itu, setelah memegang bumbung, tubuh Hunlian masih terapung di udara dan sedang melayang turun. Mendadak Cia Ing Kiat memekik panjang, dua kakinya memancal tubuhnya lantas menerkam turun, di tengah udara dia mencabut sebilah golok pendek langsung menusuk dada Hunlian. Maksud tujuan Cia Ing Kiat saat itu boleh dikata teramat jahat dan keji dia tahu, kungful sendiri bukan tandingan Hunlian maka dia nekat menyerang secara membabi buta dengan harapan Hunlian akan ayun cambuknya menghajar dirinya yang masih terapung di udara. Sudah terteka dalam perhitungannya, Bila Hunlian balas menyerang, bambu yang terbelit di ujung benang cambuk merah itu pasti akan jatuh, itu berarti bumbung itu akan pecah beramatan, sementara ratusan kumbang beracun yang terisi di dalim bumbung akan terbang bebas, jago kosin sebanyak ini seluruhnya akan teranggut jiwanya. Bila pikiran manusia dihinggapi maksud jahat, maka mimik wajahnya akan berubah beringas dan seram. Demikianlah keadaan Cia Ingkiat saat ini. Tindakannya ini diluar dugaanmu yang banyak, gerakannya tangkas dan cepat lagi apalagi orang banyak tadi melompat mundur agak jauh untuk mencegah perbuatan Cia Ingkiat tak keburu lagi sementara. Hunlian sedang melorot turun, tampak sinar putih berkelebat menerang dada, karuan dia berteriak ngeri, tolong aku, sebat sekali dia membalik tangan, maka bumbunya ujung benang cambuknya tersendal terbang ke depan, menyusul ujung cambuknya terayun pula ke depan dengan lingkaran yang membulat sehingga golok pendek Cia Ingkiat tergulung benang dan tersendal lepas dari pegangan. Langkah Hunlian jelas di luar dugaan Cia Ingkiat, namun daya luncur tusukannya memang keras sekali, meski golok pendek tergulung lepas oleh benang cambuk lawan, namun Ingkiat sudah tak kuasa mengendalikan luncuran tubuhnya lagi, lekas dia menepuk balik dengan telapak tangan, namun sebelum tepukan telapak tangan mengenai sasaran, ujung benang cambuk Hunlian sudah menghajar punggungnya, tar sakitnya bukan main hingga Ingkiat menggembor keras. Pada saat itulah didengarnya suitan keras panjang, bayangan merah berkelebat dan jumpalitan turun hingga di tanah, tampak tangannya sudah memegang bumbung kumbang itu, siapa lagi kalau bukan Liong Bun Pangcu. Jarak Liong Bun Pangcu memang paling dekat, mendengar teriakan Hunlian, melihat bumbung itu melesat terbang lagi, maka Liong Bun Pangcu segera bertindak, satu kaki sebelum bumbung itu membentur gunungan, Liong Bun Pangcu keburu lur tangan menangkapnya, sekali jumpalitan pula dia sudah melompat balik ke tempat semula. Segala perubahan terjadi dalam waktu singkat dan tak terduga, karuan orang banyak berdiri menjublek dengan lemas. Tubrukan Chia Ingkiat tadi jelas bermaksud adu jiwa dua kali permainan cambuk Hunlian lupa bukan pertunjukan yang menakjubkan, namun karena bumbung kumbang itulah sehingga seluruh hadirin berdiri pesona dan tegang, perasaan mereka seperti bergantung di udara dan semelarang waktu. Bisa terjungkal mampus saja, setelah bumbung itu jatuh di tangan Liong Bun Pangcu baru mereka menghela nafas lega. Tapi rasa lega ini pun hanya sekejap saja karena mereka insaf, daripada di tangan Liong Bun Pangcu yang lihai dan tangguh, lebih baik bumbung itu tetap berada di tangan Chia Ingkiat yang lugu cetek pengalaman dan rendah kepandainya, lalu siapa di antara jago, jago yang badir mampu merebut bumbung itu dari tangan Liong Bun Pangcu. Mengingat keselamatan jiwa mereka masih terancam juga maka jantung mereka dakdikduk tidak tentram, namun suasana justru sepi lengang. Kun Liong juga insaf betapa genting situasi yang dihadapinya ini, bila salah langkah bencana besar bakal menimpa seluruh insan persilatan umumnya, maka sekuatnya dia tenangkan diri, katanya, Pangcu, bumbung kumbang yang mengancam jiwa orang ini tolong dihancurkan saja, Liong Bun Pangcu melengat, katanya, bumbung ini dapat membantu kau, seluruh jago-jago silat yang hadir di sini akan tunduk oleh perintahmu, kau tega memusnahkan bumbung ini. Hun Lian tertawa ewa katanya, siapa ingin menguasai mereka bagus. Pontan Liong Bun Pangu berseru memuji. Mendadak dia membanting kaki kanan, Duk, bila dia angkat pula kaki kanannya, tanah di mana barusan kakinya menginjak telah berlobang sedalam satu kaki lebih, segera dia lempar bumbung di tangannya ke dalam lubang, dengan ujung kaki lalu dia menguruk lubang itu dengan batu dan tanah, lalu diinjak-injak serta diratakannya. Baru sekarang orang banyak menghela nafas lega separoh di antaranya sudah mandi keringat saking pegang. Bila angin pegunungan menghembus lalu, baru mereka sadar karena kedinginan. Di bawah pimpinan Paktu Suseng, beberapa jago kosan segera menimbun mau ke arah Hun Lian serta menjura. Kepadanya, Kayan Fatitik Nonahun, Budi kebaikanmu takkan kami lupakan selama hidup, Hun Lian tersipu-sipu, katanya, mohon kalian tidak mempersulit ibuku saja, Liong Bin Siang Jin menghela nafas, ujarnya, permusuhan ini sudah tentu tuntas sampai di sini. Nonahun bila kelak kami merlukan bantuan kami, tolong beri kabar saja, sebetulnya ucapan Liong Bin Siang Jin hanya basa-basi belaka, maklum dalam keadaan seperti itu adalah logis kalau dia menyampaikan pernyataan itu sebagai tanda terima kasih. Tak nyana Liong Bon Pangdu yang berada di sebelahnya justru serius, katanya keras, bila Nonahun ingin bantuan orang lain, sudah jelas akulah yang akan melakukan, dalam waktu singkat orang banyak tidak tahu apa maksud perkataan Liong Bon Pangcu, semua menatapnya dengan heran. Tampak Liong Bon Pangcu membalik setengah badan, pertama titik dia menegakkan badan lalu menekuk pinggang membungkuk 90 derajat sambil meletan tangan-tangan di depan dada lalu diturunkan keluar, bila dia berdiri tegak pula sebelah tangannya sudah menggandeng lengan Hun Lian. Sudah tentu orang banyak tidak tahu care penghormatan sesuai adat orang barat, semua memandang tergolong dan berkecek mulut, sementara Hun Lian menunduk malu dengan muka jengah, namun orang banyak tahu betapa lega, riang dan senang hatinya. Sambil menggandeng lengan Hun Lian. Liong Bon Pangcu maju beberapa langkah lalu mengulap tangan, delapan pemikul tandu serempak bergerak maju ke depan, tetap menggandeng lengan Hun Lian, Liong Bon Pangcu bergerak di sebelah belakang, hanya sekejap bayangan mereka sudah lenyap di luar benteng. Perlahan Chia Ingkiat meronta berdiri, semula di akhirnya orang banyak akan menghajar dirinya, dengan rasa kaget, gusar dan takut dia mengawasi orang-orang di sekitarnya tubuhnya tampak menggigil. Di luar dugaan orang banyak tiada yang menghiraukan diri, seolah-olah mereka tidak melihat kehadiran dirinya di tengah mereka, setelah hati merasa lega, ramailah percakapan mereka, sesama teman ngobrol serta beranjak pergi dengan bergandeng tangan, ada juga yang lewat di depan Chia Ingkiat, mereka hanya melirik dengan pandangan hina, karuan malu dan dongkol Chia Ingkiat bukan main, kalau ada lubang mungkin dia sudah lari sembunyi, hanya sekejap jago-jago kosan itu sudah meninggalkan Kim Haopo. Chia Ingkiat masih terlongong setian lamanya, keringat membasai sekujur badan sesaat agi baru dia mendengar seruan bubing siang sing dari bawah kaca kristal, apakah orang-orang itu sudah pergi sekilas Chia Ingkiat melirik ke bawah serta menegakkan badan tanpa bersuara, maka bubing siang sing berkata pula keluarkan kami, kalau kau ingin mengusai Kim Haopo, akan ku serahkan benteng ini kepadamu, bagaimana bergetar badan Chia Ingkiat mendengar tawaran ini, didengarnya bubing siang sing berkata pula, seluruh penghni Kim Haopo pergi secara tergesa-gesa, pasti tidak sedikit harta benda yang masih ketinggalan, kau hanya kerja sambil lalu saja, hasilnya besar, kenapa tidak letas kau lakukan permintaanku perlahan Chia Ingkiat mendekati pinggir empang lau melongok ke bawah, dilihatnya bubing siang sing sedang mendengar ke arah di bawah kaca kristal, Chia Ingkiat hanya tersenyum getir, maklum dia tahu kepandaian sendiri rendah, lewekang masih cetek, umpama bersuara juga takkan terdengar dari bawah, maka dia hanya menjawab dengan gerakan tangan, agaknya bubing siang sing tahu maksudnya, segera dia berkata, masuklah dari pintu kecil yang terletak di tembok benteng sebelah barat, geserlah meja bundar ke kanan lalu tarik ke belakang, mulut lorong akan terbuka di bawah dipan, masuklah ke dalam lorong itu sejauh 20 tombak kau akan dihadang 2 daun pintu besar dan tebal, di atas pinru dipasang palang balok besar, cukup asal kau turunkan palang pintu itu, kami akan bisa keluar, Chia Ingkiat manggut, manggut tanda mengerti, namun dia masih berdiri menjublek setian lamanya, baru perlahan membalik badan, langkahnya lambat dan lemas tak bersemangat. Keadaan dalam benteng sudah cukup apal bagi Chia Ingkiat yang pernah menetap beberapa hari di Kim Hau Po, kedatangannya tempoh hari dengan semangat besar demi memikul tugas rahasia yang dibebankan kepada dirinya oleh Seng Ayah, kedatangannya menempuh bahaya, kalau tempoh hari keadaan dalam benteng dalam suasana hening tenang, demikian pula sekarang cuma bedanya sekarang hanya dirinya seorang, maka sukar dia melukiskan bagaimana perasaan hatinya. Rencana semalam yang muluk-muluk ternyata gagal total, untung jago-jago kosan itu anggap sepele dirinya, kalau tidak tentu dirinya sudah diganyang dan dihajar habis-habisan sekarang dia masih hidup tanpa kurang suatu apa, namun dipandang dan dilirik sehina itu, sungguh hatinya meidelu dan sedih. Meski perlahan namun akhirnya dia tiba di depan pintu yang ditunjuk, oleh Bu Bing Sian Sing, dia bekerja sesuai petunjuk, setelah memasuki lorong gelap, dia memang dihadang sepasang pintu marmer besar dan tebal, pintu marmer yang dihiasi ukiran emas ini memang dipalang sebuah balik besar, tak heran dengan kemampuan Bu Bing Sian Sing yang luar biasa tak mampu menjebol pintu berat ini serta lolos keluar. Agaknya Bu Bing Sian Sing Sing tak sabar menunggu di belakang pintu, begitu mendengar langkah kakinya segera berterin dari dalam, betul tidak di palang pintu besar? Apakah kuat menurunkannya perlahan? Cia Ingkiat mendekat serta berkata kalem, ya, akan ku coba, dengan kedua tangan diakerahkan seluruh tenaga mengangkat ujung sebelah palang pintu itu, di tengah bentakannya yang bergema di dalam lorong, balok besar itu hanya terangkat setengah lalu jatuh, tempatnya pula hingga mengeluarkan suara gemuruh, percobaan Cia Ingkiat yang pertama ternyata gagal, di luar dugaannya, balok kayu besi ini ternyata berat luar biasa, maka dia beristirahat sejenak menenteramkan napas sambil menghimpun tenaga, setelah yakin tenaganya terkerahkan dia berjongkok pasang kuda-kuda, kedua tangan menyanggah ke atas, kembali dia membentak sambil mendorong ke atas. Begitu palang pintu terangkat dia menggeser langkah lalu melompat pergi, maka palang pintu besar itu pun jatuh menggelegar menimbulkan getaran dasyat di dalam lorong, mendadadak Cia Ingkiat bergelak tawa. Di tengah gelak tawa Cia Ingkiat itulah perlahan daun pintu besar itu terdorong terbuka, Bubing Sian Sing melangkah keluar bersama Lui Ang Ing, Cia Ingkiat masih terus bergelak tawa sambil melangkah pergi. Bubing Sian Sing memburu maju seraya berseru, Kau sudah menolong kami keluar, kecuali Kim Hau Wupo, imbalan apapula yang masih kau inginkan, boleh kau katakan saja Cia Ingkiat berhenti sambil membalik perlahan, tawanya berhenti, sejenak dia menatap kedua orang ini, lalu berkata, apapun tidak kuinginkan berkerut alis Lui Ang Ing, katanya titik jangan sungkan, katakan aja apa kehendakmu. Cia Ingkiat membusung dada serta angkat kepala, katanya, Lui Sao Po Chu, sebagai pemilik benteng ini, pasti kau masih ingat bagaimana keadaan di Kim Hojpo Tempo Hari? Seluruh penghuni benteng ini hidup dalam suasana tenang tentram, tiada hasrat atau punya keinginan, hidup bersahaja dalam keheningan, begitulah keadaanku, sekarang, aku ingin hidup seperti mereka dulu, Lui Ang M.G. melengak, katanya, apakah kau masih ingin kelana di Kangou? Belum habis Lui Ang Ing bicara, Cia Ingkiat sudah mengulap tangan, katanya, tidak, jikalau ada orang ingin membalas kepadaku, sejak tadi aku sudah mampus di tangan mereka, lalu dia melangkah keluar benteng. Bila Lui Ang Ing dan Bu Bing Sian Sim juga beranjak keluar dari Kim Hojpo, hari sudah menjelang maghrib, tampak Cia Ingkiat masih berdiri di Yanah Tandus di kejauhan sana, berdiri kaku melamun di telan tabir malam. Sejak peristiwa itu, Kim Hojpo akan terbuka untuk umum, siapapun boleh keluar masuk secara bebas, namun sikap Cia Ingkiat, justru mendambakan kehidupan yang tentram seperti orang-orang yang terbelenggu di dalam Kim Hojpo, apa yang terjadi di dunia ini, seolah-olah sudah tiada sangkut pautnya dengan dirinya lagi. Tamat.